Intro Pagi, berjumpa lagi dengan saya Wong Ganteng Sakdonyo Sandro Jabrik Ini dari Hongkong kan? Loh iya, saya di Hongkong Gimana? Oh iya Gimana Bang? Bang apa masih? Apanya yang gimana? Apa kok? Iya kok gimana? Ya apanya yang gimana ya? Sampai cerita loh Itu kan temen saya Ini kan udah cerita sama koko kan? Iya, ceritanya gimana? Sampai ulangi lagi dong ceritanya Hah? Ceritanya sampai ulangi lagi Iya, saya kan interminit 2 bulan di Hongkong Gak tau loh alasannya kenapa manjikan gitu ya Terus itu apa namanya ya Sudah saya pulang sini Terus saya bisa proses lagi gak kok Sebenernya kalau proses itu bisa Tapi dokumen masih di Gak di PT Dokumen di itu Di sponsor Nah disitu kendalanya Sampai gak bisa ambil Kan Sampai sudah pulang Itu kan soalnya itu katanya masih ada sisa potongan 2 bulan lagi gitu Terus ditahan Ya sudah Jadi gini Tapi katanya gini Gak apa-apa lah kan 2 bulan Jadi ya istilahnya lah Setengah-setengah saya 1 bulan Sponsor 1 bulan Jadi yang mesti saya Cuma 1 bulan gitu Ketanya kok Jadi gini mbak Saya tidak ada masalah dengan data Paspor sama yang bawa kan? Ada Tinggal paspor kan Nanti KTP-nya dan semua data bisa Dan biasanya kalau PT saya itu Bisa nyari datanya sampean Di PT mana Dan biasanya bisa nebus Tapi biasanya kalau bisa nebus Tapi ini bukan di PT Kalau di sponsor Bukan kalau di PT KT kemarin kan sudah Saya sudah nelfon ke pihak PT Karena dokumen saya sudah dikirimin ke sponsor kamu Katanya gitu Ya oke Sekarang giliran saya ngomong ya mbak Kan sampean mau dengerin Oke Sampean mau nanya kan ke saya Iya Nanti jelasin Sampean tinggal logika aja Apa yang saya jelaskan itu Masuk akal gak menurut sampean Kan kayak gitu gitu loh mbak Baru kita diskusi Jadi kalau di tempat kami Kan sampean belum 1 tahun Sampean belum genap 1 tahun Dan apalagi di Hongkong baru berapa bulan? 2 Halo? 2 bulan Nah 2 bulan Otomatis Kalau sistemnya Sistemnya diproses di Hongkong Sebelum selesai di 2 kontrak Itu biasanya Itu dikunci namanya Jadi sampean tidak dianjurkan untuk ke PT yang lain Kan seperti itu ceritanya Sampean belum nonton konten saya banyak Nanti saya kasih tau nanti sampean Sambil nonton konten saya Biar sampean memahami tentang proses Jadi ketika dikunci Maka kita bisa membuka kunci itu Tapi kan kita harus bayar ke PT yang lama Bisa dipahami gak? Nah kalau memang itu terjadi Nanti data sampean masuk ke saya Saya cross check Saya laporan sama orang di PT Pak ini baru 2 bulan Gini 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 Oke mas Kita akan bantu Tapi kembali lagi Nanti jatuhnya Potongan di tempat kita Itu pasti nilainya berbeda dengan teman-teman yang lain Bisa dipahami gak? Karena ada 3 tipe Ada 3 tipe Berangkat lagi ke Hongkong itu ada 3 jenis Iya kan? Yang jenis pertama Sampean PR1 Disebutnya PR1 PR1 itu Orang-orang yang Di Hongkong tidak finish Kemudian menyatakan pulang Ada yang pulang sebelum 6 bulan Ada yang setelah 6 bulan Artinya kalau yang sebelum 6 bulan Itu belum selesai potongan Iya kan? Kalau sudah 6 bulan Sudah selesai potongan Tergantung nanti PT-nya Nah Kemarin ada juga cerita anak saya Satu Yang ex Taiwan Ternyata Dia kabur Iya kan? Kabur belum waktunya selesai Akhirnya dia pulang Iya kan? Tidak membayar semuanya Nah Kita ganti memproses ke Hongkong Akhirnya kita menemuin PT-nya Ya terus ada deal-dealan Akhirnya data semuanya Bisa kita ambil Akhirnya juga Nanti kita akan bilang Potongan dan tunggaanmu Di PT lama Begini-begini dan begitu Nanti pasti akan dijelaskan Proses itu akan dijelaskan Jadi kayak gitu Yang pertama itu Terus yang kedua Kalau setidaknya Yang berangkat ke Hongkong Sampai termasuk PR1 Yang kedua adalah Calling visa Itu artinya Anak yang sudah selesai Selama satu tahun di rumah Atau bisa jadi dua tahun Melebih dari satu sampai dua tahun Itu Calling Jadi Dia dapat visa dulu Baru berangkat Yang terakhir itu Tipenya adalah Dia membawa majikan sendiri Jadi ada tipe-tipenya Anak berangkat ke Hongkong itu Yang terakhir ya non Ibaratnya Non Itu jadi Dia tidak sama sekali Punya pengalaman Jadi itu Ada empat Empat jenis Nah Itu semuanya Akan bisa kita atur Kalau kita tidak mau Ada urusan dengan PT Ibaratnya Dengan PT-nya nanti Ya sudah Kita bikin data yang baru Misalnya Data baru semuanya Ya pasti juga Kenanya nanti dipotongan Makanya itu yang ingin Saya sampaikan Kesampaian Kan seperti itu Jadi ceritanya itu Seperti itu Makanya Kadang-kadang kita Juga harus Menyampaikan kesampaian Hal-hal ini Hal-hal itu semuanya Nah Untuk Kira-kira Ada yang ditanyakan lagi Maksudnya Maksudnya ini Proses baru Apa gimana sih Ya makanya nanti Dilihat datanya Saya dicariin Majikan sama Hongkong disana Apa gimana Ya iya Kan PT yang nyariin PT yang nyariin Makanya Samen harus Juga lebih baik Jujur Tadi Ke PT Ditanyain Kenapa kok Di interminit Apa masalahnya Samen bisa bercerita Kronologis Walaupun Samen gak ngerti Alasannya apa Samen harus jawab Jujur Karena kemarin Ada yang gak jujur Ada dia Kena data ganda Jadi dateng ke Hongkong Ada yang kena masalah Karena datanya ganda Jadi KTP dulu Dia sudah pernah Dua kali Gak sama Gitu Ada satu lagi juga Dia pernah bikin Kasus kriminal Kemudian Dia berangkat lagi Ke Hongkong Visanya gak turun-turun Jadi Disitulah ceritanya Makanya Kalau kita gak jujur Ya jatuhnya Nanti kita nunggu Dan buang-buang waktu Tapi kalau kita jujur Kira-kira ini Berarti saya harus Masuk PT lagi Gitu Apa gimana sih kok Samen kan X Taiwan Kalau kita X Kalau kita X Itu biasanya Tunggu di rumah Iya Iya Tunggu di rumah Nunggu majikan Kan begitu ceritanya Iya Kalau masuk ke PT-nya Kalau di tempat saya Nanti setelah Visa turun Jadi setiap PT itu Punya kebijakan Beda-beda Ada yang datang Pertama daftar Langsung datang Langsung uji kom Daftar semuanya Untuk bikin paspor Kan ada yang seperti itu Nah itu susah Itu kalau misalnya Gak ada pendapat majikan Ya sudah Kekunci disitu Kalau di tempat kita Kan enggak Kalau di tempat kita Kan bebas Samen mau Sudah daftar di kita Kita kan gak Nahan dokumen samen Kita cuma fotoin aja Yang ada KTP ada Misalnya KTP Indonesia ada KTP mantan Taiwan Atau paspor aja Dikasih ke kita Selesai Samen mau nyabang-nyabang Ke PT-PT lain Silahkan Tapi giliran kami Dapet majikan Ya tolong Kan kayak gitu Kalau dapet majikan yang lain Ya samen tinggal MD namanya kan Iya Dan kita gak nahan Tapi kalau sudah dapet majikan Sudah interview Sudah deal Paspor sudah dipegang Jangan sampai MD Iya Kan repot Kalau sampai MD Kan begitu ceritanya Iya Simple Di tempat kita Paling enak Cuman ya itu Kalau Kita Kalau saya ya Ngerasa Potongan memang Kita beda Sama yang lain Yang lain mungkin ada yang gak ada potongan Tapi di tempat kami Menerapkan potongan Gitu Karena Tapi temen saya itu Yang Yang telepon Yang Koko Itu yang tadi kan Yang Itu kan satu PT sama saya itu kan Kemarin itu Dia Emang lebih dulu terbang dari saya Terus Dia itu kan Dia kan calling pisah Dia calling pisah kan Tapi dia potongan Cuman dua bulan kok Ya sekarang gini Kalau sammen ngiri Sama dia Iya kan Sammen boleh balik Ke PT sampean Jadi jawab gini Maksudnya Katanya kalau calling pisah Emang potongannya Segitu ya Atau gimana sih kok Kan sammen Sammen tadi Saya tak jelasin Sammen itu PR1 Mbak Karena sammen gagal Dua bulan Nah itu masalah Gitu loh Mbak Gitu loh Itu masalah Kalau sammen Mau menyamakan itu Ya sammen sendiri Yang bikin PT Mbak Lo enggak Enggak apa-apa Saya jelasin sebelum Sammen masuk Enggak apa-apa Batal Enggak jadi pun Enggak apa-apa Karena saya memang Tugasnya tidak merekrut Tugasnya menjelaskan Menjelaskan prosedur Toh pun saya Enggak nyari Sammen PT-nya dimana kok Bekasi Oh Apa nama PT-nya Ya sammen Kalau kirim data ke kami Baru kita kasih tahu Kalau enggak Enggak Maksudnya kan dulu Waktu ke Taiwan Saya PT-nya juga Di Bekasi Gitu Ya makanya Sammen kirim data dulu Baru saya kasih tahu Bahkan nomor teleponnya Nanti sammen Saya kasih ke mereka Sammen Enggak usah datang ke sana Cukup di telpon Kalau misalkan 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 gini ya Misalkan gini ya Ini PT-nya Di Bekasi ini Misalkan Oh ini Bekasi PT saya dulu Waktu ketahuan Misalkan gitu ya Misalkan Saya sih gak tahu ya PT-nya PT apa Cuman Cuman gini Saya gak mau Soalnya Saya bermasalah Sama PT itu Gitu ya Saya ada masalah Sama PT itu Jadi seandainya Seandainya Koko Seandainya saya Dia sama Koko Ini data-data saya masuk Jadi Koko Terus Koko Ngasih saya Nama PT Oh ini PT saya Buka setelur Saya mundur Iya gak apa-apa Kan Saya gak Saya gak menahan Semen kan tinggal kirim Bayi WA Saya gak fisik Bukan fisik Yang dikirim ke kami Foto Bayi WA Selesai Enak kan Jadi mau mundur-mundur Yaudah Ternyata sama Ya mundur aja kan Karena Sekali lagi kan Semuanya bebas Semen nentuin Semen bisa nentuin Semen bebas Di tempat saya aja Ada ngasih data Saya ke PT Habis itu Pak Sandro Saya gak boleh sama suami Oke Pak Sandro Saya hamil lagi Oke Pak Sandro Dikancel aja Walaupun saya sudah ada majikan Oke Selama belum diproses paspor Ya sudah Tapi kalau sudah Semen diproses sama paspornya Biaya Karena ketika Anak yang misalnya Nih gak punya paspor Kemudian diproses Ya kan Anak itu kan nanti Gak dicas sama Biaya paspornya Paspornya langsung Dibawa ke PT Saya baru sih Kok paspornya baru Saya ngomong Saya jelasin Mbak Saya jelasin Ya kan Kalau Semen sudah punya Ya jelas Aman Kalau Semen sudah punya Pasti disuruh Datang ke Atau Semen kirimin Sama Apa namanya Pos Atau paket Untuk diproses Kan gitu tuh ceritanya Kalau sudah dapat majikan Intinya Intinya Kalau proses di tempat kami Ya begitu Makanya boleh Silahkan dibanding-bandingkan Tapi tolong Kalau sudah dapat majikan Jangan membanding-bandingkan lagi Nikmati yang ada Kalau belum dapat majikan Dibanding-bandingkan Itu boleh Silahkan Itu paspor dikirim Paspor dikirim Itu kalau sudah dapat majikan Iya dong Ada majikan yang mau Terus interview Sama-sama Majikan oke Semen disuruh Ngirim paspornya Kan gitu Oke Ya gak mungkin Kita minta paspor Ya Sebelum dapat Ya gak apa-apa Kalau Semen manti Belum dapat majikan Sudah diminta Boleh ngomong ke saya Kok Bilang aja Kok kata si Sandro Begini-begini Begitu gitu Kalau dia bilang Oh ya sudah Proses aja sama Sandro Ya sudah Semen juga Sebaiknya juga Gak perlu proses ke situ Kan enak toh Iya Iya Gampang Dan saya tetap ada Di Youtube Cuman Semen aja Baru dapat nomor Dari temennya Semen belum nonton konten saya Nah kalau temen Semen Usaha baru tadi sih Temen saya kasih nomor ini Ini katanya Kamu punya aja mbak Nomor ini Katanya Oh iya Iya saya bilang Tapi tadi saya gini Mbak tolong mbak Bilangin dulu Sama agensinya Baru nanti saya Kiri Saya telepon Apa namanya Saya menghubungi Gitu Maka sebet-sebet Sebelumnya itu Temen saya udah ngirimin Nomor WA Koko ini kan Tapi saya gini Ini Saya takutnya gini Kan itu gak tau Siapa saya Gitu Lebih baik mbak Tanyain dulu Sama agensinya Tanyain dulu Informasikan dulu Tentang saya Gimana-gimana Kalau bisa Misalkan Oke Saya nanti hubungi Maksudnya chat dulu Gitu kok Gak usah Yang paling penting adalah Sampaian tau saya Itu jauh lebih penting Iya Kalau saya tahu Sampaian Gak penting itu Yang paling penting PT yang tahu Sampaian Tapi kan Sampaian cerita sama saya Saya pasti cerita sama mereka Ini kasusnya Ini Kira-kira bagaimana Kalau deal Maksudnya Saya gak ada masalah Maksudnya Bukan Di Apa Namanya Di intermini Itu Bukan ada masalah Kriminal Apa gimana Gak ada Cuma Ini Gak tau lah Mungkin problem Majikan aja Mungkin gak cocok sama saya Apa gimana Gitu Iya mbak Gini loh Di surat Terminit kontrak Itu selalu ada Reasonnya majikan Alasannya majikan Menginterminit Sampaian itu ada Sampaian Yang tanda tangan Sampaian gak ngerti Sampaian pernah tanda tangan Surat terminit kontrak Gak Pernah Ada Di agency Waktu mau Bersanya gini kok Saya kan Di intermini itu Mendadak ya Pagi-pagi itu kan Pagi-pagi Majikan langsung Udah kamu katanya Apa namanya Pulang Pulang Saya juga kaget kan Pulang Ya pulang Indo katanya gitu Terus langsung Saya telepon Terus agency Saya telepon Katanya Kamu majikan Katanya Kamu pulang sekarang Ini katanya gitu Majikan Gak mau kamu Misalnya gitu Kenapa sih Saya bilang Ya gak tau lah Nanti jelasinnya Di kantor aja Ya mendadak Sehari itu juga Saya langsung Keluar dari situ Langsung Itu juga Langsung Saya gak Sama agency Itu gak dikasih Kesempatan Ngomong Gak nanya Kamu masanya apa Enggak Jadi sepihak lah Gitu ya Terus Waktu di kantor Agensi Udah ngomong Gini Kamu besok pulang Kok besok Saya bilang Saya gak sempat Nanya sama agency Saya masih bisa Cari majikan Di sini Enggak Enggak Maksudnya Saya gak nanya Dulu Udah Sepontan Gitu aja Agensi Ngomong Kamu besok pulang Indo Ya udah Saya gak bisa Ngomong apa-apa lagi Gitu Oke 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 Sekarang sudah Kita gak perlu Tuntut Agent itu Dan majikan itu Sekarang yang saya Tanyakan Samen Karena saya ketemunya Samen Kira-kira Di 2 bulan tersebut Ngomongnya Bisa gak Nyambung Apa enggak Ngomong Gimana Maksudnya Samen ngomong Sama mereka Nyambung Gak Gitu loh Ngomong Nyambung Bahasanya Sama Bisa Soalnya majikan Bisa Inggris Bisa Mandarin Gitu Bisa ya Dia ngomong Apa Samen Bisa ngerti Kan Oke Terus Habis itu Samen Ada libur Gak Libur Libur Ada setiap Minggu Setiap Minggu Libur Terus Pulangnya Pernah Telat Gak Wah Telat Malah Majikan Kamu Sebelum Jam Sembilan Udah Sampai Rumah Malah Saya Jam Delapan Udah Di rumah Oke Bangun Pagi Dan segala Sesuatunya Aman 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 Kerja juga Gak ada Gak pernah Dikomplain Eh kamu salah Gini-gini Kamu kalau Diajarin Gini-gini Gak ada Ada sih Kalau gitu Saya Cuman Gimana ya Itu masalahnya Gini Waktu itu Kan saya Jaga kakek Kakenya itu Tinggi Besar Dalam itu Kan dalam Kontrak kerja Saya ini Gak ada Mendetil Saya kan Interview Interview dulu Ya Justu itu Yang saya Yang saya Kecewa itu Gini Waktu interview Kamu jaga Kakek Terus saya Tanya Kakenya Masih Sehat Saya bilang Iya Maksudnya Sakit Masih bisa Jalan Saya bilang Iya Dia masih Bisa Jalan Di papah Pas Udah Udah Nyampe Kesana Kok Gini Katanya Di kontrak Kerja Masih Bisa Jalan Di papah Udah Nyampe Sana Dia Udah Gak Bisa Apa-apa Jadi Otomatis Orangnya Tinggi Besar Otomatis Badan saya Gak Seimbang Gitu Kok Begini Saya bilang Harus Ngangkat Ngangkat Gitu Udah Gitu Misalnya Saya gak ngomong Sama majikan Terus Kan Kakeknya Itu Rada Gimana Ya Rada Gendit Gitu Saya Kompan Sama Terus Saya Kompan Sama Majikan Majikan Gak Percaya Masa Bapak Saya Seperti Itu Udah Saya bilang Saya Kompan Sama Bapak Kamu Seperti Ini Dia Malah Marah Sama Saya Masa Bapak Saya Gak Seperti Itu Kamu Enggak Ngeliat Saya Bilang Gitu Gitu Udah Gitu Ya Udah Mungkin Dia Gak Percaya Orang Sehari Hari Saya Disitu Disitu Kan Ada Perawat Yang Orang Hongkong Ya Siap Siap Yang Orang Perawat Gitu Ada Perawat Disitu Tiap Hari Dari Pagi Sampai Jam Tujuh Bukan Dari Pagi Jadi Jam Sepuluh Sampai Jam Tujuh Malam Pulang Tapi Otomatis Disitu Malaupun Ada Perawat Disitu Ya Gak Ada Sama Sekali Maksudnya Bantu Meringankan Beban Saya Gitu Saya Kerja Sendiri Apa Apa Sendiri Dia Cuma Nulis Nulis Gitu 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 Bantu Bantu Kalau Mandi Memang Bantu Bantu Berdua Soalnya Kan Berat Gitu Gak Mampu Saya Sendiri Terus Saya Sama Majikan Saya Itu Kan Anaknya Perempuan Saya Bilang Cece Saya Bilang Gimana Di sana Kan Waktu Interview Katanya Cece Bilang Kakek Masih Bisa Jalan Masih Di Papa Kok Pas Kesini Kata Saya Kok Saya Ngangkat Kalau Tahu Saya Harus Ngangkat Gitu Mungkin Saya Gak 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 Dia Gitu Gak Gak Saya Nolak Mungkin Gitu 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 Dia Si Apa Namanya Si Cece Itu Gak Terima Katanya Sekarang Kamu Kan Udah Disini Itu Semua Tahu Jalan Ini Kerjaan Kamu Ya Udah Saya Terima Gitu Ya Mungkin Apa Ya Mungkin Komplain Itu Ya Mungkin Saya Kan Lelah Ya Dari pagi Sampai Malam Gitu Sudah Kurang Tidur 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 Siang Tidur Sedikit Semua Kerjaan Saya Yang Kerjain Enggak Ada Yang Kelewat Otomatis Kan Saya Kelelahan Ya Kok Sakit Terus Saya Minta izin Saya Minta izin Dulu Itu Waktu Saya Libur Itu Waktu Hari Minggu Itu Libur Saya Gak Dipakai Libur Saya Istirahat Di rumah Saya Lagi Sakit Tapi Tetap Saya Kerja Soalnya Ada cece Mangsa Cece Sibuk Sendiri Itu Itu Ini Sibuk Ngurus Kayak Gini Masa Saya Diam Aja Itu Nggak Enak Juga Ya Saya Badan Tapi Percuma Saya Mau Libur Gimana Saya Nggak Enak Badan Nggak Libur Saya Gimana Gitu Terus Terus Saya Gini Terus Saya Sakit Saya Bila Kaki Saya Sampai Bengkak Bengkak Gitu Ayo Kita Ke dokter Saya Dibawa ke dokter Tapi Percuma Suma Ngilangin Sakit Sumbung Saya Nggak Sembuh Itu Saya Pernah Ngomong Kini Selamat Cece Saya Saya Sudah Nggak Sanggup Kerja Saya Gitu Gitu Kenapa Dia Nggak Ijin Saya Pula Maksudnya Ganti Saya Nggak Sanggup Saya Sudah Nggak Kuat Saya Kurang Tidur Kaki Saya Sampai Bengkak Bengkak Tidur